Sementara ini pandangan masyarakat, terutama petani, dengan menggunakan pupuk bukan organik, itu produksinya cepat. Kenapa? Karena para petani tidak berpikir pada kualitas produk yang dihasilkan, apakah itu dari sisi kesehatan dan lingkungan. Yang penting dia ingin mendapatkan produk banyak, bisa menghasilkan cash yang lebih besar. Bisa sampai 400.000. Kalau perbandingannya, mungkin kalau ini, kan 20 haro ini. Kalau pakai MPK, sebenarnya, satu guintal sebenarnya, 100 kilo paketnya. Kalau ini, kan pakai organik, tambahan organik, orinnya itu pakai setengah. Itu pertama ya, kalau pakai organik, ini paling-paling 1 ton yang pakai. Pertamanya, yang awalnya, 20 haro ini. Kita hanya terbentur pada aturan yang mengatur tentang subsidi pupuk organik belum ada. Ya, sehingga kemarin kita sempat bingung juga. Kita punya kelompok banyak, punya simantri banyak yang memproduksi pupuk organik. Tidak bisa menyalurkan, ya, terbentur karena peraturan yang belum ada di Perkensi Bali. Ya, karena menset kita kan sudah beralih, ya, dari organik ke konvensional, itu ya. Untuk mengembalikan ini, awal-awalnya memang harus kita subsidi, gitu, ya. Terutama di pertanian padi, ya. Kalau yang lain, beberapa kali, untuk di perkebunan, itu, tidak harus disubsidi. Tapi kalau ada subsidi, alangkah senangnya, dia, gitu. Ya, harapannya, kalau bisa dibantu, disubsidi pupuk organiknya, biar kalau hitung-hitungan di pemerintah, malah 1 hektare itu sekitar 3 ton. Di samping, nanti ke depannya, kita memanfaatkan, memanfaatkan pukuk-pukuk, ya, pengolah pukuk yang ada di potoran sapi atau ada daunan. Itu yang belajar juga bikin pupuk organik.